Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi dengan Ocik Electro Service Oke, pada video kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah speaker aktif ya Speaker aktif buat di mobil nih Punya temen katanya dapat dikasih tapi tidak ada suaranya Bentuknya seperti ini ya Mereknya ini, tuh Mbox ya Kemudian kita lihat bagian belakangnya ya seperti ini ya Nah seperti ini Oke kita akan coba ya Kita akan coba colokan apakah power supplynya hidup ya Kita akan coba colokan Bismillahirrahmanirrahim Saya mati dulu ya Oke, ya sudah kita colokan Coba kita on Mati, oh hidup ya Power supply hidup Cuma gak ada tanda-tanda suara ya Coba kita pakai jack Apakah input suaranya ada ya Seandainya dia power supplynya Power amplinya normal Berarti dia Kita volumenya kita gedein ya Harusnya ini ada bunyi ya Kalau ini kita sentuh-sentuh ya Ternyata tidak ada suara sama sekali ya Oke, langsung saja kita akan bongkarnya ya Kita akan cabut Kita akan coba bongkar Oke Seperti itu Kita akan coba bongkar ya Sampai jumpa Nah Kabel speakernya putus ya Tuh Tuh Kabel speakernya putus nih Apa kabel speakernya yang putus ya Kita cek Nah Ini IC-nya udah gak ada ya IC suaranya IC amplinya Power amplinya udah gak ada nih IC buat bagian suara Sepertinya Oh ini sudah diperbaiki ya Mungkin IC-nya tidak ketemu Jadi Akhirnya tidak dilanjutkan mungkin ya Tuh IC-nya tidak ada Oke Oke mungkin nanti kita akan konfirmasi ke pemiliknya Apakah ini harus diganti Atau diganti satu modul atau Kita cari IC ini ya Saya juga gak tahu nih Serinya berapa ya Oke Kita akan skip dulu ya Oke sobat dilanjut ya Setelah nego dengan pemiliknya Akhirnya pemilik minta diganti Satu Unit ya Ganti satu set ya Kita beli Model seperti ini yang sudah menggunakan bluetooth ya Modelnya ini seperti ini Ya Kita ganti Yang baru Dengan mendapatkan Tidak ada kabel Kabel Input AC Ya Bisa menggunakan input AC Kemudian ada remote-nya ya Remote bluetooth Terus baterainya Kemudian jack buat Buat aki juga nih Jack-nya ya Nih Buat aki 12V Sampai 24V Ya Kemudian Jack ini ya Jack speaker ya Buat jack speaker Di sini Stereo ya Sepertinya ini ada dua Buat speaker outnya Ya Ini input Audionya Ini volume Trouble Dan bass ya Nanti kita akan coba ya Seperti apa Ini kita akan coba Sambungkan dulu Ini sambungkan dulu Ke speaker ini ya Oke Sudah kita sambung ya Kabelnya Kita akan coba Tes ya Suaranya Seperti apa Ya colokan sini Saya pakai Mengelang satya Sini ada dua Oke kita akan coba Colokan Powernya Ini kabel antena ya Colokan Oke Sudah on Nyala ya Sudah ada suara bluetooth ya Coba kita akan Koneksikan bluetoothnya Oke Kita Koneksikan Oke Kita nyalakan bluetooth Oke The bluetooth device Is connected Successfully Oke Sudah koneksinya Kita akan coba Musik Mudah-mudahan Gak Kena copyright Kita Sobat Coba musik Kita play Okay Oke Bye Gue 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 Oke lumayan ya suaranya Rasanya cukup lumayan lumayan suaranya bagus mungkin demikian tutorial perbaikan M box ya oke nah seperti ini ya Oh ya teman-teman eh setelah ini kan isinya hilang ya setelah saya cari-cari cari-cari di Google cari yang jumlah AC suara yang jumlah pinnya ada 12 ya dan yang cocok adalah seri ta8246 ah ya nanti akan saya tunjukkan tuh seperti itu bentuknya ya jadi ini menggunakan AC ta8246 ah yang sesuai dengan data sheetnya seperti ini ya ini bisa saja diganti ya Oke demikian dari tutorial ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada manfaatnya silakan like dan subgramnya jangan lupa ditekan kemudian kemudian juga tekan loncengnya supaya ada pemberitahuan saat OCI elektro service memberikan tutorial seputar elektronika kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh